Musik Awal mulanya orang Arguni datang dari suku Kuri. Musik Jadi moyan-moyan kami dari gunung turun ke pesisir pantai, lihat ada ikan, ada kepitin, ada udang, banyak. Jadi mereka bikin penikam berdiri di pantai ikan-ikan untuk bawa, masak, makan. Musik Tahun 2000, 2002 sampai 2010, kami lihat ikannya sudah berkurang, sudah berkurang sekali. Dari perusahaan ikan, dia ambil ikan, puluhan ton bawa keluar, akhirnya ikan itu berkurang. Musik 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 Indonesia mempunyai berguna penting untuk karbon hitam, karena Indonesia mempunyai sekurang-kurangnya 23% dari area mangrove dunia. There are three fundamental factors why mangroves are important. The first one is mangrove as the function of the carbon sequestration. The second one, mangrove function as a nursery ground that benefits fisheries. The third one is mangrove to become a canifer, a natural barrier that protects the islands behind the mangrove system. Well, globally, we have about 14 million hectares of mangroves and 25 more or less percent of it, about 3 million hectares, in Indonesia. In every hectare, we have somewhere around 1,000 to 1,500 tons of carbon. Mangroves, like many other terrestrial ecosystems or terrestrial forests, facing tremendous threat in terms of deforestation, because people need mangroves for charcoal, for fieldwood, and also the expansion of aquaculture. The annual loss of Indonesian mangroves is about 50,000 hectares, and that is about 1,000 footwork fields every week. In Kaimana, Dinas Kelautan Perikanan Kaimana selalu bekerja sama dengan Konservasi Internasional Indonesia dalam program kolaborasi untuk Kawasan Konservasi Kabupaten Kaimana. Kami membangun sebuah sistem patroli pengawasan dengan kelompok-kelompok masyarakat adat di setiap wilayah-wilayah petuanan. Dan hingga saat ini, kami sudah mempunyai 12 pos sistem patroli pengawasan untuk wilayah pesisir dan perairan Kaimana. Jadi kawasan pohon nipah di sekitar danau Tugarni, kami sudah melarang untuk tidak bisa ambil ikan, kepitin, udang, buaya, belut, dan beberapa jenis ikan-ikan yang lain. Karena kami melindungi untuk dia bisa berkembang biak, lalu dia banyak seperti semula. Karena selama ini ada ilegal ikan dan kepitin sehingga dia berkurang. Maka kami punya kesepakatan dengan toko adat seluruh masyarakat kawasan Arguni dan Tugarni Group untuk melindungi semua jenis ikan dan keraka, udang, buaya, agar dia bisa bertambah berkembang biak demi anak cucu. Untuk kepitin, proses awalnya masyarakat pertama menyadari bahwa mereka harus menjaga ekosistem dan habitat daripada kepitin tersebut. Yang kedua, mereka harus memanen dengan cara yang tradisional, dengan menggunakan alat yang sangat sederhana. Yang ketiga, mereka membangun kelompok-kelompok di tingkat masyarakat untuk bagaimana usaha kepitin, agar bisa dapat dalam jumlah yang cukup untuk bisa dipasarkan. Mereka adalah alat yang penting dalam program kami. Karena kita bukan hanya target orang, tapi juga anak-anak. Wilayah air guni dengan potensi mangrove ini adalah suatu wilayah yang kita perlu bersama untuk melindungi mangrovenya agar bisa membantu menyerap sebagian daripada emisi gas karbon. Bagaimana cara menggunakan mangrove untuk menggunakan mangrove? Bagaimana cara menggunakan mangrove untuk menggunakan mangrove sebagai alasan untuk mengurangkan perubahan klima dengan menghindari deforestation atau mengurangkan deforestation dan mangrove. Dengan perubahan klima sekarang, 52,000 hektare per tahun, mainly untuk aquaculture, kita harus mencapai kepercayaan bagaimana cara mangrove menjadi deforestasi, dan mungkin memberikan alternatif untuk mendapatkan kemungkinan untuk kemungkinan. Saya pikir bahwa Indonesia bisa mengambil pemimpin untuk melindungi mangrove ini. Tapi, tentu saja, saya pikir bahwa Indonesia akan membutuhkan perusahaan di sini, bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari bagian lain di dunia. Kalau fasilitas lengkap, semua kami bisa menjangkau lebih jauh dan bisa melarang lebih ketat. Karena ini merupakan kebutuhan manusia, kebutuhan kita hari ini dan anak cucu kita ke depan. Bukan kebutuhan untuk manusia, kawasan Arguni dan Togarni Group, tapi untuk seluruh dunia manusia bisa memanfaatkan ini untuk kehidupan. Lestarikan alam kita, Lestarikan alam kita, Agar bermanfaat untuk kita semua. Lestarikan alam kita, Lestarikan alam kita, Ini semua untuk kita juga. Selamat menikmati.